oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya masih mau membahas tentang rongsok ya tapi karena memang ini hujan jadi gak sempat keluar gak sempat soan ke juragan rongsok jadi gak ada bahannya ya ini cerita pengalaman pribadi cerita tentang yang sekarang ini masih ini ya cukup marah berkaitan dengan sesuatu yang online apa itu? yaitu pinjol pinjaman online nah ini saya ditawain kawan saya jadi sahabat semua orang yang utang di pinjol ini banyak sekali alasan ada yang memang alasan pertama memang betul-betul karena kepepet jadi mau pinjam ke saudara ke tetangga kanan kiri sudah gak dapat lagi coba pencet-pencet akhirnya ketemu ya aplikasi pinjol dan terpaksa dia harus utang di pinjol nah ada juga orang yang hanya menuruti kemauannya atau mengejar keinginannya ya pengen sesuatu yang baru pengen motor baru dan lain sebagainya memaksakan diri sehingga hutang di pinjol ya ada juga yang memang sengaja ya atau mungkin sindikat ya sengaja ngerjain ya pinjam ke pinjol terus gak dibayar jadi macam-macam alasan nah disini kita gak bisa menarik kesimpulan bahwa orang yang hutang di pinjol ini karena alasan tertentu atau satu alasan karena mereka pasti punya banyak alasan nah terus kalau untuk hutang di pinjol ini pastinya ya ada resikonya ya untuk yang pertama resikonya ya kalau memang pinjol itu yang resmi atau legal ya ini kalau kita gak bayar ya nanti data kita ini masuk ke selik OJK ya nah terus nanti masuk ke daftar hitam ya backplish lah seperti itu nah sementara untuk pinjol yang legal yang seperti apa ini saya sendiri memang gak ini ya gak paham sepenuhnya ya pinjol-pinjol mana yang legal atau yang resmi dan juga pinjol-pinjol yang ilegal atau yang gak resmi disini saya maksudnya hanya menceritakan supaya buat sahabatku semua yang memang belum ya belum terjebak ke pinjol udah mulai sekarang stop gak usah hutang di pinjol nah karena apa yang resiko pertama kalau misalkan resmi ya ini data kita masuk ke selik OJK terus resiko yang kedua ya ini teror ya teror dari tim penagihan mereka ya jadi resiko ini untuk yang lain ya karena hutang pihutang saya kira ya buat para ahli hukum lebih paham ya bahwa hutang pihutang tetap masih perdata ya nah disini maksudnya ya kalau memang ya gak kepepet banget tapi kalau mau buat sahabatku yang memang kepepet ya apa boleh buat karena saya ibaratkan saya laki-laki ya kalau memang anak istri kita lapar apapun harus kita lakukan untuk menghidupi anak istri ya kalau kita sudah berusaha maksimal apapun itu dan gak bisa-bisa nah bisanya atau alternatif terakhir itu hanya pinjol ya terpaksa dilakukan ya jadi kalau memang pepet-pepet seperti itu saya gak bisa ngomong tapi kalau misalkan buat sahabatku yang memang bisa dihindari udah mulai sekarang stop hutang di pinjol karena data kita masuk selik OJK dan terornya luar biasa kalau kita gak kuat so stress stress ada yang bundir malah ya ada bunuh diri dan lain sebagainya na'uzubillah minjalik ya untuk itu sekali lagi ya buat sahabat semua stop hutang di pinjol selamat menikmati